kita gerakkan handle nya nah ini ya keliatan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya berjumpa kembali bersama saya di mahatri channel apa kabar teman teman semua ya saya doakan mudah mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya amin ya rabbal alamin oke pada kesempatan kali ini saya akan share kepada teman teman tentang bagaimana cara mengatasi track lambat ya atau cara menyetel appraiser untuk travel ya travel speed yang mana unit ini eksavator komatsu pc130 mendapatkan trobel track nya lambat seperti itu ya jadi kita akan melakukan menyetel ls ya ada namanya ls di main pump nya nanti kita akan coba menyetel ls nya atau untuk flow nya ya teman teman tonton terus videonya sampai selesai dan jangan lupa buat teman teman yang baru bergabung langkah baiknya di channel subscribe yang ada di bawah ini dan nyalakan juga loncengnya ya terima kasih buat yang sudah subscribe mari kita langsung ke videonya sekarang kita coba tes dulu ya seperti apa trobel nya kita hidupkan dulu mesinnya oke teman teman sekarang kita coba tes disini sudah model low ya kita gerakkan handle nya nah itu ya kelihatan pelan sekali ya teman teman ini sudah full ya itu ya teman teman track nya lambat ya sekarang kita coba cek di menu panel nya seperti biasa kita buka menu panel seperti ini kita bisa stop kelihatan tambang kura-kura ini ya nah ini kita cek di nomor 11 ya nah di nomor 11 ini untuk mengecek download atau pressure namun untuk flow nya kita harus menggantung track nya seperti ini ya teman teman baru kita coba putar seperti ini nah disini cuma dapat flow nya 30an ya teman teman coba di mode kelinci ini track nya kita gerakkan ya kita coba di mode kelinci dapatnya 100 90an ya atau 100 oke teman teman kita coba menyetel LS LS main pump nya ya disini ada yang namanya LS yang ini teman teman ini namanya LS untuk flow kita kendorkan dulu host nya ini ada host yang kunci 22 ya kita kendorkan nah setelah itu baru kita kendorkan lagi mur ya mur yang kunci 27 nah dan kita putar ini ke arah kanan ya teman akan kunci 19 kita lihat drat nya sisa yang keluar dan biasanya teman teman kalau masih normal unitnya kisaran 2 ya sampai 2 setengah ya teman teman sisa drat nya ini nah kita coba setel kita masukkan lagi bikin menjadi 1 setengah ya teman teman drat nya sisa drat nya ini ya sisa ulir nya oke kita buka dulu host nya yang kedua ini kita kendorkan lalu lanjut 37 kita kendorkan oke seperti ini lalu yang ini ya teman teman kita tambah putarannya ke atas seperti ini kira kira menjadi 1 setengah ya sisa drat nya jangan lupa host nya kita kunci kembali ya oke sekarang kita coba setelah kita lakukan penyetelan pada DS main pump nya ya atau pompa sekarang kita coba lakukan pengetesan di unit nya ya oke nah ini teman teman sekarang kita coba tes lagi dari monitor panel nya ya kita cek di nomor 11 kita gerakkan handle nya seperti ini ya nah ini sudah normal ya teman teman dan kita cek disini sudah naik angkanya menjadi 80an ya teman teman dan kita coba di nah ini sudah menjadi 130an selamat menikmati belazok Oke teman-teman Jadi seperti itu cara untuk menyetel LS main pump ya Atau cara mengatasi track lambat ya Pada alat kemarsu PC130-7 Nah mudah-mudahan video ini bermanfaat Dan jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini Silahkan di klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini ya Biar saya lebih bersemangat lagi untuk bikin video selanjutnya ya Oke teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati